Karena bagaimana sih sebenarnya pertarungan di KPR antar bank? Sakses tidaknya pertarungan di Jabodetabek, ada di pricing sama servis. Di Jakarta kita bisa tarung di perbankan, bisa punya strategi bertarung yang kuat tuh di middle upper ya. Tentunya dia akan masuk di segmen yang dia anggap aman kan. Nah, servis akan diredefinisikan ke approval rate. Hai Sobat Roma21, welcome back di Youtube channel Roma21 with me again dengan Nara. Tentunya kita akan bahas lagi tema yang sangat menarik tentang KPR bersama Brodeye. Selamat abad, sehat-sehat, salam properti. Sekarang kita langsung nih Bro, ini bahasa aku akan sangat fantastis. Karena bagaimana sih sebenarnya pertarungan di KPR antar bank gitu ya. Oke. Di model catok perbankan di Indonesia ini. Sebenarnya nanti ke depannya akan seperti apa sih? Pertarungannya sesengit apa sih saat ini dan nanti ke depannya akan seperti apa? Wow. Iya, 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 iya. Unik ya di Indonesia ini, saya membuka pertama dari sisi portfolio KPR-nya bank ya. Oke. Ya, total KPR di Indonesia itu yang dominan tuh bank yang kuat di lower segmen. Oke, banyak. Iya kan kuat di lower segmen, ya dia kan number one tapi dia dominannya sebenarnya credit credit program. Yang di sesi sebelumnya kita ngomong credit FLPP. Nah itu portfolio-nya bank number one di Indonesia itu kompetitor lima besarnya itu. Kan kita ada lima pemain utama. Yang nomor dua itu portfolio-nya separuh dari yang pertama. Setengahnya. Setengahnya. Jadi nggak mungkin dia bisa salib. Oke. Tapi yang pertama ini memang merajai di lower segmen. Oke. Karena memang yang kedua ya. Oke. Nah yang kedua ini yang mengejutkan sekarang dia number one untuk kalau yang pertama tadi dikeluarkan credit program ya. Ya, itu non-credit program ya, kalau istilahnya itu apa, non-subsidi lah, credit non-subsidi itu dia udah number one. Sudah juga? Ya, number duanya number one. Oh, ya. Dia nggak bisa salib karena dia memang dia segmennya nggak masuk yang lower segmen. Ya, kemudian yang nomor tiga. Yang nomor tiga ini juga tidak mungkin menyalib yang nomor dua. Karena jauh juga? Separuhnya yang nomor dua. Wah, karena jenjangnya sangat. Nah, yang kompetisi yang kuat ada di number three, number four, number five, dan sebagainya. Nah, itu ya, ya ini ya. Yang nomor tiga, empat, lima ini ya. Yang BUMN, itu kan portfolio konsumernya kan masih kecil sekali kan dibanding total loan-nya mereka kan. Jadi probability mereka untuk ekspansi itu sangat kuat. Nah, cuman kan kita belum melihat clear mereka mau kemana. Ya, tadi ya. Nah, kita clear mereka mau kemana itu belum-belum melihat. Belum jejak gitu. Belum jejak. Ya, kan itu satu sisi. Kemudian di sisi lain adalah di luar lima ini. Lima ini kalau nggak salah menguasai hampir 80 persen ya. 80 persen secara mortgage ya? Secara mortgage ya. Yang di luar ini, yang di luar ini 20 persen. Dan dua tahun yang lalu, sebelum dua tahun yang lalu, di luar lima ini tidak bertumbuh KPR ya. Oh, oke. Ya, after diketatin 2012-2013 ini. Tapi dua tahun terakhir, yang di luar lima ini sudah mulai positif growth. Oh, positif. Ada probability dia juga akan masuk, mengejar yang top five. Top five. Oh, kayak sejati. Karena beberapa bank saya lihat mulai merger, mulai ini kan. Iya kan. Itu-itu dari sisi komposisi landscape daripada bank. Oke. Ada sisi penyebaran mortgage-nya sendiri itu sekitar 45-46 KPR mortgage itu ada di Jabodetabek. 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 Iya kan. 70 persen ada di Jawa. Oke, jadi masih paling besar di Jawa ya. Di luar Jawa sekitar 30 persen. Ya, jadi persaingannya di Jawa. Persaingannya benar-benar di dalam? Iya, makanya segmentasinya bisa tadi ngeliat, ngeliat apa namanya demografinya. Namanya Jakarta kan kuenya gede-gede kan. Satu miliar dan sebagainya. Nah, sukses tidaknya pertarungan di Jabodetabek ada di pricing sama service. Nah, jadi untuk persaingannya ada di pricing dan service. Pricing dan service. Kompetisi di, di apa di Jabodetabek itu kalau saya melihat ya justru kuatnya di services. Nah, services. Cuma service ini harus dipahami melalang mengalami proses perubahan. Kalau orang perbankan dulu kan ngomong service itu kecepatan proses saja ya. Iya dong. Apalagi bro, selain itu, services ini kan memang bagaimana? Untuk market-market yang clear, ya misalkan segmen primary, di lower, di middle, di upper, ya kan. Atau tadi sebelumnya kita ngomong segmen new to bank, segmen existing customer. Kalau dia sudah clear masuk, ketentunya dia akan masuk di segmen yang dia anggap aman kan. Nah, service akan diredefinisikan ke approval rate. Oke. Iya, gimana dia sudah masuk ke existing customer-nya, approval rate-nya rendah. Atau dia masuk segmen yang memang, memang dia bidik misalkan middle segmen. Dia masuk ke situ. Ke situ. Kalau bank sudah masuk lebih dahulu, dia harusnya lebih, lebih apa namanya, lebih pengalaman kan, lebih jago kan. Karena balik laptop, ya, market-nya mass market. Approach-nya bukan account by account. Bukan. Dia portfolio. Iya kan? Iya. Gitu loh. Iya. Itu yang saya bilang gitu loh. Iya, based on profiling-nya, ya dia memutus harusnya seperti itu. Katanya pakai scoring model. Oh iya, yang boleh kita bicara. Iya kan, gitu loh. Ini pakai scoring model kan. Itu tuh satu sisi. Nah, di luar Jabodetabek, atau di luar kota-kota besar, ya dia harus punya engine yang kuat di lower segmen. Middle lower lah, paling nggak. Nah, harus masuk ke sana. Kadang-kadang kan beberapa bank, itu standarnya udah di Jakarta, yang di luar kota dipakai standar sama, ya nggak ketemu dia. Oh iya, begitu kan karena dianggap yang sama. Tinggal, ya tinggal porsinya juga. Atau dia bertarung di Jakarta berat, dia hajar luar Jakarta, tapi jangan lupa itu menaruh resiko lebih tinggi. Karena kan dia menaruh portfolio gede di komposisi yang sebenarnya nggak terlalu gede. Potensial ya, gitu kan. Belum aspek, apa namanya, capability ya. Belum aspek DCG-nya, gitu loh. Jadi, kembali ke ini, mesti clear kalau mau tarung di situ. Tapi, dia mesti clear dulu. Kalau clear, aku yakin bang ini, kalau soal kemampuan pembiayanya sih kuat ya. Bank-bank besar ini kan portfolio konsumernya kan kecil kan. Bahkan BUM dan BUM itu masih dominan korporat. Korporat, ya. UAMKM-nya juga masih kecil. Ada standar 40% juga nggak pernah tercapai, UAMKM. Ya kan, apalagi konsumernya. Kecil banget, gitu loh. Ya kan, padahal konsumernya bisa generate V-based income sebenarnya. Ya, jadi nggak ada salahnya sebenarnya. Nah, itu dari sini. Kemudian, dari sisi kita bicara new to bank, kita bicara existing customer, ya harusnya dia kalau mainnya di existing customer, priority. Kembali lagi ya. Servisnya. Ya, harusnya lebih relax, gitu loh. Karena udah tahu propainnya, karena existingnya. Sebenarnya kalau kadang-kadang aku yang nggak setuju, kadang banker itu selalu berpendapat. Makin lower, makin resiko tinggi. Padahal sebenarnya nggak begitu, gitu loh. Kalau ekstrim, saya katakan, mana ada pangambruk gara-gara retail. Ya ada di korporat lah. Ya kan? Ya kan? Jadi jangan yang gede dibantu, yang kecil nggak dibantu. Nah, itu mesti ada itunya juga. Ada keperpiakan juga, gitu loh. Jadi, maksud saya gini. Saya tuh mau poinnya. Kalau lu takut masuk di bawah, ya lu kan bisa insurans, kan? Ya, ada. Ya kan? Bisa jual dengan penjaminan, kan? Sama dengan di kredit program itu kan ada penjaminannya juga, gitu loh. Ya kan? FLPP itu kan bunganya cuma 5 persen, itu sudah include insurans untuk penjaminan. Itu kan simple. Tapi kan kita bicara skala ekonomi. Bicara portfolio yang gede. Jadi, gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Jadi, pertanyaanmu pertarungan kemana? Ya, pertarungan kalau pertarungannya bakalan seru, terutama sebenarnya bukan di number one, number two. Tapi number three, dan sebagainya ini. Yang masih bisa menyalip ini ya? Menurut saya setiap tahun pasti ada salip-menyalip. Jadi, urutannya mungkin bisa jadi... Kemarin ada bank sariah yang merger itu, portfolio-nya sudah mendekati yang number three, number four. Ya, bisa. Yang sariah ini juga kalau diperhitungkan dengan peta persaingan, dia juga sebenarnya cukup-cukup dominan. Dan kita di market pembiayaan mereka cukup agresif dan cepat, gitu loh. Dan approval rate-nya bagus, gitu loh. Bagus, ya. Ya, saat ini mungkin ya sangat terdengar ya di number one-nya. Juga kita sangat dengar sekali itu. Jadi, mungkin banget ya top five-nya di Indonesia untuk bank-bank ini bisa berubah ya, bro? Ya, jadi satu tadi membaca landscape. Kedua, mesti internal business modelnya dia mesti review, gitu loh. Jadi, ya. Kalau saya kan sebenarnya mortgage itu hanya dua kok yang penting. Oke. Strategy risk tadi, ya. Bagaimana dia mau masuk. Kalau udah masuk gitu, ya udah masuk, loh. Jangan dia setengah-setengah atau masih nggak clear, gitu. Kedua, people-nya. Engine processing-nya, capability people-nya itu harus disesuaikan dan nembak ke pasar mana. Segment-nya mana, program-nya. Ya kan, mau. Boleh aja, silahkan, gitu loh. Ya, tembak segmen atas, setengah, bawah. Tapi jangan juga nembak tiga segmen mesinnya sama. Iya, jadi kan. Iya, mesinnya mesti dibedain, gitu loh. Iya, kan. Gitu, loh. Iya, kan. Namanya, kalau ngomong efisiensi, kan sebenarnya ada sekarang data-nya kan ada namanya centralized processing, ya. Apa namanya, untuk melakukan efisiensi, kan sebenarnya, ya kan. Tapi, di centralized bukan berarti terus disamain, ya kan. Nah, ada satu lagi, kalau mau di middle up, ya, atau di segmen upper, ya, dari pengalaman saya itu, dulu saya dokrin yang saya terima itu, kalau main di consumer, itu mesh. Mesh itu identik standardized. Iya. Iya, kan. Nah, itu yang kadang susah itu, untuk di dalam pertarungan, ya. Kalau di commercial corporate, memang tailor meet, kan. Kita satu-satu. Tapi ternyata di, di market, di mesh ini juga bisa tailor meet. Tapi tailor meet-nya bukan customer by customer, tapi by target market. Oke, jadi by target market. Iya. Nah, jadi misalkan bisa by kota Jakarta, kita design berbeda dengan kota lain. Luar, oke. Karena kita mau hajar di situ. Atau perpengembang. Hmm. Pengembang ini bagus, portofolio dia di kita bagus, ya, ke depan untuk mempertahankan kompetisi dari bank lain, kalau satu bank sudah lebih duluan, kan, dia udah punya pengalaman lebih bagus dong. Agak lucu, dia main masuk duluan, then of the day, disalib sama kompetitor, gitu loh, iya, kan. Ngapain aja, ngapain lagi, gitu, iya. Nah, dia bisa tailor meet. Kalau dia nggak tailor meet, ya, dia dihajar sama kompetitor, kompetitornya lebih canggih, dia tailor meet, dia abis, ya. Ya, misalkan yang lain approve, dia nggak approve. Gara-gara approachmen-nya berbeda, gitu loh. Jadi pertarungannya memang sangat singit sekali, bahasa apa itu. Nah, ini banget ya, bro, tapi tadi balik lagi ke banknya itu, ya, melihat segmentasi, mau main strateginya di mana, bahkan, bro, dia udah menginformasikan di dalam Jawa atau di luar Jawa, seperti apa, gitu. Ya, dia mesti lihat, mesti bedain yang di kota besar, di kota kecil, di lower segment, middle segment, upper segment, terus internal prosesnya, bisnis modalnya, mesti disesuaikan dengan strategi dia masuk pasar. Ya, kan, jangan orang yang membuat strategi masuk pasar dengan yang memproses berbeda, berbeda divisi, berbeda masap, gitu. Yang satu kenceng banget. Atau dua-duanya nggak clear, gitu. Gimana, gitu ya, udah nggak bisa berjalan bersama dong, kalau tidak. Iya, 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 iya. Jadi yang satunya push, aplikasinya mudah, tapi malah approval rate-nya rendah. Rendah, iya, iya. Nah, ini ya, di mana. Jadi, para subscriber kita, para penonton kita ini juga pasti para bankers, nih. Ya, ini bisa mengedukasi untuk memahami kenapa bank ini begini, 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 gitu loh. Iya, kan, udah, saya tuh membayangkan itu, para developer, ya, itu bisa menginfluent bank, menginfluent bank, gitu loh. Apalagi bank sekarang ini sangat tergantung ke developer. Ya, developer punya posisi tawar, iya, kan, iya, kan. Bergen posisinya lebih tinggi, ya, pada banknya. Waduh, kembali, ya. Tapi jangan banknya malah dikti, dikti pengembang, gitu loh. Karena kecuali, kecuali ada beberapa bank yang dia kuat, ya. Dia udah ngerti, dia kuat main di database, ya, developer-nya yang mesti nurut. Iya, karena itu tuh, ya. Tapi kalau banknya masih pemain awal atau belum terlalu kuat, gitu, ya. Ikut kemana aja, ya. Labil, waduh, bank labil, tidak. Iya, 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 oke. Jadi sangat menarik banget, bro, buat para subscriber kita, buat para penonton Sobat Roma 21 tentang persaingan atau pertarungan. Pertarungan datang. Karena ini udah di atas persaingan lagi. Tapi, sengenya pertarungan itu menarik. Menarik sekali. Akan menguntungkan. Bunganya paling burah, prosesnya akan lebih cepat. Iya, benar. Jadi Sobat Roma 21 malah diuntungkan. Diuntungkan. Jadi kita nantikan, ya, persaingan yang sangat luar biasa ini antara bank. Nah, para subscriber kita, Salam Property. Sub indo by broth3rmax